Mendiang Marissa Hak meninggalkan wasiat kepada keluarga, ia ingin dimakamkan di TPU Tanah Kusir jika meninggal. Hal ini diungkap anak Marissa, Ciki Fauzi melalui unggahan Instagram story-nya pada Rabu 2 Oktober. Ciki meminta tolong agar dirinya bisa memakamkan Marissa di Tanah Kusir, ia kebingungan harus menghubungi pihak apa. Di unggahan selanjutnya, Cika juga membagikan potret tangan Marissa. Keponakan Marissa, Nadia Soekarno juga meminta informasi mengenai tanah kosong di TPU Tanah Kusir, Rabu Dinihari. Beberapa jam selanjutnya ia mengatakan bahwa jenazah Marissa Hak rencananya akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir Blok A1 Blat 36. Ia pun berterima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!